Paman dari klien saya ini mendatangi ke DPR, itu pun tidak berhasil bertemu dengan Pak DPR. Kenapa? Karena waktu itu ternyata ketika ditulis suruh di pihak notaris yang menulis ke institusi yang terkait dengan pertanahan, itu ternyata ada surat bahwa tanah tersebut masuk dalam bidang pihak ketiga. Ini sebetulnya yang waktu itu mau diklarifikasi sehingga ada kejelasan sesungguhnya objek yang dibeli ini statusnya seperti apa. Tetapi berkali-kali berupaya ditemui, tidak berespon, akhirnya 2020 ketemulah kami. Saya meminta Bantuan Hukum untuk melakukan pendekatan persuasi dengan Pak DPR. Nah, saya sendiri selaku kuasa hukum juga melakukan pendekatan persuasi. Saya WA, di story WA-nya masih atur. Nah, sampai akhirnya kemudian itu pun memang sulit beliau, itu cukup sulit untuk dikontak. Itu responnya sangat lama sekali. Akhirnya mulai tanggal 26 Agustus 2020, kami melayangkan sumasi pertama. Nah, sumasi pertama kemudian tiada respon yang serius, akhirnya kita sumasi kedua. Nah, waktu itu kemudian kan pandemi boleh ditambah kenceng ya, kita sempat diharap dulu kan. Akhirnya masuk kira-kira pertengahan 2021, ibu dari klien saya ini meminta supaya saya menyampaikan sumasi ketiga. Terkait bagaimana kejelasan dan janji memberikan sertifikat atas objek itu, itu pun tidak bisa nampak. Kemudian kita sempat, apa namanya, kolondong lagi. Nah, baru-baru ini tanggal 22, 22 Januari kita kembali melayangkan sumasi. Sifat tapi akhirnya, tapi perihalnya memang beda. Kalau yang pertama itu terkait status sana, tidak direspon gitu ya. Status sana itu bagaimana, sertifikatnya mana nih, kan gitu ya. Nah, dalam rentang waktu antara 2021 ke 2022 itu, kita melakukan investigasi dan penelusuran. Kemudian, kemudian, apa namanya, ternyata dokumen-dokumen dari kepemilikan tanah itu ternyata yang dinotaris sudah diambil oleh pilihan. Aslinya ya, aslinya ya. Kenapa? Karena ketika jual-jual awal itu, itu klien saya tidak diberikan, diberikan AJB, tapi fotokopi. AJB 1 tahun 2014 ya. AJB 2014, tapi itu pun halamannya tidak lengkap, ada yang bilang. Dan fotokopi SPPT, surat apa namanya, pajak tahunan. Jadi, klien saya sejak ada pembelian rumah itu, tidak diberikan surat. Tidak diberikan surat asli, hanya fotokopi yang berarti SPPT, surat pemberitahuan, apa namanya, pajak tahunan, sama fotokopi AJB yang lembarannya ada yang bilang. Ternyata kita telusuri, ternyata dokumen asli itu sudah diambil dari makhluk. Nah, SOMA si tanggal 22 itu adalah terkait promosional kita untuk membuat Pak GM supaya mengembalikan dokumen asli riwayat tangan itu. Kayaknya kita belum jelas riwayat tangan itu. Nah, itu pun belum aduknya saya, kayaknya klien saya memilih untuk mencari keadilan melalui kelaporan ini. Perubah materi jahat yang akan mencunjukkan, apa namanya, dilintahkan untuk progres. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grill.